Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wamen Kumham Edward Omar Syarif Hiaric membantah meminta dua asisten pribadinya untuk menjadi komisaris di PT Citra Lampia Mandiri CLM. Hal ini disampaikan Kuasa Hukum Wamen Kumham Riki Sitohang menanggapi pernyataan Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso saat melaporkan dugaan gratifikasi Wamen Kumham ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK beberapa waktu lalu. Pemberitaan dari IPW tidak benar menurut Riki justru Direktur PT CLM yang meminta dan memaksa Edi Hiaric untuk bergabung dan menjadi komisaris di perusahaannya. Sebelumnya Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso melaporkan Edi ke KPK pada selasa 14 Maret 2023 lalu soal adanya penerimaan uang sekitar 7 miliar rupiah yang diduga diterima orang dekat Edi. pertemuan daripada beliau ini dengan Anita, dengan Helmut ini adalah secara personal karena mereka adalah berteman. Jadi tidak ada relevansinya dengan fungsi, pokok, dan jawatan beliau sebagai Wamen Kumham. Nah disitu dijelaskan oleh Anita bahwa Helmut Hermawan atau HH ini mempunyai permasalahan tentang masalah perusahaan PT-nya yaitu CLM, Citra Lampia Mandiri. dimohon kepada Pak Profesor untuk menjadi konsultan hukum atau pemerhati hukum atau memberikan guidance tentang masalah penyelesaian kasus tersebut. Tapi dengan jelas dan tegas Profesor Edi ini menolak. Beliau menyampaikan bahwa saya tidak bisa masuk dalam domain itu karena saya adalah penyelenggara negara. Itu jelas-jelas ditolak beliau.